Komen gini Paket pak 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 asya Halo semuanya Ada apa itu? Kalian gak liat apa-apa Salam buat Kak Ara Jauh juga salamnya dari Katrin Aku gak siap live banget sih Karena Wow Kacikinaget Good job Good job Lonsat-lonsat kacikinaget Aku mau info di twitter dulu Oke Cotomata Cotomata Sudah Aku udah bilang di twitter Puntan Puntan Aku tuh rasanya pengen belajar bahasa Sundanya Kayak aku menyesal waktu aku SMP Aku Belajar bahasa Sundanya males-malesan Jujurnya aku menyesal Karena Apa ya Mataku itu tuh berguna Banget Sore tuh berarti apa ya Ini pengennya belum malam Kemarin kita video call Yes Kemarin yang ketemu di video call Yeay Men Sandiran Guys Aku tuh merasa Kalo kamar aku tuh sepi banget Terus ya Gak ada boneka Gak ada hal-hal yang kayak Kan aku malah aku liat Rumahnya Apa rumahnya Kamarnya kayak indah kan Tapi banyak banget bonekanya Aku sedih Karena juga gak pernah kepikiran boneka Terus Di kamarnya dia tuh Bonekanya tuh Karakternya yang sama semua Ada tuh karakter dia yang warna Ungu Gitu Dari Toy Story Wah Terima kasih buat diskonya Lotso ya Dia satu karakter semua Aku apa ya Aku tuh selalu kepikiran Oh aku suka care bears Tapi aku gak pernah sempet Astaga apa ini Kalian tau care bears gak sih Emang Catherine Nelson gak suka boneka Aku suka boneka makanya Tapi aku gak pernah kepikiran Buat Taruh di kamar Gitu Dan karena sekarang Kasur aku baru ya guys Jadi tuh aku bisa Naruh di situ Ini sebelah sini Terus kan ini Ntar Mau dibawa nih ya Aku gak tau kapan ya Tapi Ntar kalo udah gak pandemi Ini tuh pengen dihilangin ya Rencananya Udah gak ada nih Udah gak ada nih Nah terus ini tuh aku pengen Di chat ulang loh Soalnya waktu itu kan aku Apa Polaroid kan Ada bekas-bekasnya gitu loh Terus Aku pengen taruh boneka-boneka disini Boneka-boneka di sebelah sini Dan ini warnanya Masih warna biru nih guys Aku bingung juga nih Terus abis itu ntar disini Di Apa ya Di apain kek Jadi aku bisa foto-foto disini Oke rencana ini tuh udah gak ada Kapan ya Oh Ini pokoknya rencana udah gak ada deh Ini juga aku ada bedside label Yang isinya Skincare Album Alat-alat melukis Ini ya buat taro naro Apa moisturizer ya Ini ada boneka juga Ini dari Kak Gurita You suka karak berapa sih Nah itu tuh ya Aku bingung makanya Apa ya Apa ya Mirip atin guritanya Wow thank you Wow thank you Sada kasih Care Bears lucu tau Kalian gak tau Care Bears ya Aten suka kambing Kenapa jadi kambing Cetepi gak mudik Kayaknya enggak Beruang yang di perutnya Ada hatinya Oh my god Bener sekali Wink aku katin Enak wali Aten pernah nangkep jambret gak Aku selalu mikir gini ya guys Kalo misalnya aku disudah jalan Aku lagi jalan nih kemana Terus aku mikir kayak Astaga kalo ntar di jambret gimana Terus aku selalu mikirin hal yang keren gitu Maksudnya kayak kalo ada jambret yang lewat Aku lupa aku lempar atau gimana Kan kayak keren gitu Tapi kalau Mungkin kalo aku beneran di jambret Aku kayak shock Shock disitu Terus nangis Makanya amit-amit jambang bayi Aku gak bakal jambret Tapi kayak aku selalu mikirnya tuh aku keren gitu loh Kayak tiba-tiba aku bisa pencak silat Atau kayak tiba-tiba aku bisa taekwondo Cocok Keren Tertarik untuk belajar bela diri Menurut saya menari adalah bela diri Itu artinya aku gak mau belajar bela diri Karena aku udah males Tin main stumble guys yuk ayo Ya tapi kan hapenya Tapi hapenya aku pake bocor Tidak buruk Tidak mau kalo kontak Savvy per sebulan berapa kali Gak setiap hari Tapi sering Seminggu lima kali Tapi kalo ada cerita Atau tiba-tiba dia Kayak Kangen atau apa ya Stumble guys, seru Banget Kemarin Sherry Hosfordnya seru banget Mungkin karena kita di backstage ya Jadi kita tuh gak kerasa lucunya Kayak tiba-tiba ketawa aja Kayak apa, yang ketawain apa Kita gak tau kan Tapi Apa ya Yang part aku kan Gak terlalu banyak ya Tapi menurut aku tuh lucu sih Maksudnya Aku tuh karakternya apa sih Waktu itu aku harus nanya ke kalian Udah punya berapa skin Jujurly Aku gak tau Jujurnya aku gak tau Guys Tapi kalian harus memecahkan masalahku dulu Tentang boneka Aku tuh Apa nih Apa nih Apa guys Kok ada poin-poin gini Jujur aku gak ngerti Aku gak ngerti banget Ada acara apa sih Tentang boneka Gagal Tentang boneka Aku aku ternyap Atau udah makan udah Bukan gak ada briefing Aku gak ngerti Tau Luna gak tau dong Wow terima kasih untuk giftnya Teman-teman Apakah aku harus bacain Giftnya Terima kasih Imoto-sang For Darumahnya Imoto-sang Arigato gozaimasu Arigato gozaimasu Darumahnya banyak banget Wah Dan ada Terima kasih Kak Arifahri buat Heart Heart Dan terima kasih Imoto-sang juga Buat Tako Tako Nugget sayangku buat 500 darumahnya 500 darumah tuh Banyak juga ya guys Banyak banget Kak Chicken Nugget Thank you so much Thank you very much Kak Chicken Nugget Tako itu teko Itu teko Itu teko Teko itu teko Kok mau bacain lah Nomor 1 ada Kak Chicken Nugget Terima kasih buat di rumah ya Kak Chicken Nugget Terus ada Kak Kalut-san Kak Kalut-san Ini ketuk-ketuk ya mas Kalut-san Halo Kak Misgi Terima kasih banyak Halo juga Kak Arifahri Thank you so much Kak Thomas Nafis Terima kasih banyak Kak Thomas Nafis Kak Torik Terima kasih banyak Kak Torik Kak Astalisa Terima kasih banyak Kak Astalisa Kak Kinan juga Terima kasih banyak Kak Kinan Shen Shao Eh kok ilang Shen Shao sang Terima kasih banyak Kom bawa Shen Shao Sang Terus ada Kak Thomas Nafis Imoto sang Ah Imoto sang Arigato gozaimasu Daruma Arigato gozaimasu Ada Kapten Yadi Ada juga Karianyao Ada Ada Shen Shao sang Ada Baby Yoda Ada Kak Danaru juga Ada Kak Atnatapan Ada Kak Raditya Ada Kak Kubus Putih Dan ada Kak Dilmas Nia Terima kasih banyak Thank you Thank you Eh tapi kamarku estetik juga Ternyata Aku pikir-pikir Karena ada ini aja nih Bandel Bikin aku stress Guys I'm stressed Tapi kalo kayak gini gak keliatan Tapi aku pengen kalian liat Bagusnya kamarku Sekarang di jalan Kemana Imoto sang Where are you going Imoto sang Mau kemana Eh beda orang ternyata Kat aku butuh ide makanan Buat buka Aku ada boneka Aku baru inget Ini boneka aku udah lama Tapi emang agak jelek sih Aku tapi malu Bu Bonekanya monyet gitu Bonekanya monyet Bonekanya monyet Bonek Bonek Bonekanya monyet 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 Monyet bahasa Jepangnya Saru Suka? Suka? Saru? Ketawanya nyebelin banget Dadah, bentar Mau ambil monyet �ku Terima kasih telah menonton! 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 semua tuh ya, semua percaya sama aku halo kamu butuh temen kali ya? sumpah dia tapi kayak agak-agak aneh aku sering banget ngebully dia tiba-tiba aku gini aku puter-puter misalnya sambil nonton video sambil nonton film aku bully kalau gini-gini mama jangan mati jangan mati mama mama jangan mati mama jangan mati mama 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 ceritanya kita lagi di hutan ceritanya kita lagi di hutan terus aku dora terus aku ketemu boots apakah kalian melihat Diego coba eh siapa sih guys yang itu yang yang jahat yang selalu nyuritasnya Dora fox apakah kalian melihat jembatan di mana lebih keras lebih keras lebih keras iya lebih keras lebih keras oh di belakang oh tidak ada swiper swiper apa yang kamu pengen terus aku pengen ngambil showroom kamu kamu gak boleh ngambil showroom aku kamu gak boleh ngambil showroom aku iya iya swiper gak ngambil showroom katrin enggak aku mau showroomnya katrin kita kan lagi nyari jembatan kok kamu ngomongnya showroom iya eh ketahuan no yaudah halo teman-teman aku swiper no swiping swiper no swiping swiper no swiping wah swiper kamu berubah warna kamu jadi senang sepertinya iya aku senang karena aku bisa di showroom katrin wah oke makasih swiper eh jangan tidur siapa namanya boots boots swiper sudah senang eh ajang ya swiper udah senang oke udah kalo gitu swiper mau cari takjil dada boots dada kathrin dada swiper jangan gitu lagi ya kathrin juga kathrin juga diladenin aja sih oke oke dada aku mau cari takjil aku mau cari biji salak swiper pergi dimana tadi jembatan dimana jembatan dimana jembatan dimana jembatan terus dia dateng lagi terus dia dateng lagi swiper kok kamu dateng lagi kenapa kamu marah iya swiper kenapa kamu marah aku nyari biji salak gak ada adanya risol dan isinya wortel bukan mayonis kamu carinya jangan disini kamu harus ke pasar malem tapi kan belum malem kamu harus ke pasar buat cari takjil iya swiper kenapa kamu gak ke pasar aja iya kan jujur saya bingung kok kak putri keren sih bisa bikin cerita buat share house risol isi mayonis lebih enak detik aku suka risol tapi kalo itu wortel eh kok cuma 2 doang karakternya gak jadi karakter lain apa ya nih halo aku bantal orang orang selalu menyalah artikan aku sebagai pocong kalo malem eh kan eh kan dulu aku punya guling 2 ya ya kan terus aku kalo nonton jurnar risah aku selalu kayak takut gitu kalo guling yang satunya tuh ternyata pocong ngerti gak sih kan aku tidurnya di sebelah sini nih waktu dulu kan aku tidurnya di sebelah sini nih kayak selalu di deket temboknya terus yang sininya tuh guling nih yang sebelah luarnya tuh guling terus aku ngadep tidurnya sana kayak aku sambil nonton gini terus aku selalu kayak ih gimana kalo aku ngeliat ke belakang kok tiba-tiba pocong tapi aku gak takut 1,2,3,4 wiii 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 di luar negeri ada pocong gak ya enggak deh kayaknya tuh kayak setiap 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 religi itu berbeda gitu eh setiap setiap negara itu berbeda yang aku suka pikirin tuh kan kalo di Indonesia kalo kerasukan tuh kalo lebih banyak yang eee harus maksudnya kayak sama pak ustad gitu kan sama pak ustad tapi kalo di luar negeri tuh sama eee pastur kalo misalnya pak ustadnya lagi di luar negeri gimana? atau pastornya lagi ke Indonesia? bingung gak sih? ini religion ya kenapa jadi religi aku suka kepikiran tau misalnya nih kalo di Indonesia di dalam Indonesia keserupan kan sama pak ustad tapi kalo di luar negeri kita selalu liat kalo di film sama pastor kan satu pendeta nah kalo kebalik gimana tuh? masa kolet? makanya udah deh jangan udah jangan dipikirin deh iya ya? swiper gak usah dipikirin ya? iya berarti bahasa inggrisnya rukiah tuh exercise iya bener iya bener iya aku ada pocong ini pasawat luar negeri yang waktu itu ada hoax katanya Annabelle keluar kalian tau gak sih? Annabelle keluar gitu aku gak pernah takut loh kayak aku takut tapi aku selalu mikir ntar ada filmnya lagi atau gak ngerti gak sih? kayak aku pikir kan ah gak mungkin Annabelle ke Indonesia kan jauh kan jadi aku selalu kayak bercanda kayak iya Annabelle ceritanya keluar walaupun itu hoax ya tapi kan waktu itu belum tau kalo itu hoax kan tapi aku pikirin tuh adih ada filmnya lagi aku pikirnya gitu eh seru gak sih kalo ini tapi kan pasti kalo kayak gitu tuh berapa tahun setelah kejadiannya kan gak mungkin abis itu dibikin berarti kan itu namanya disrespectful kayak kayak baru kejadian ada kejadian buruk langsung dibikin film kan gak boleh kan? berarti beberapa tahun iya dia bingung gak sih terbangnya kejauhan tau Five Nights at Freddy gak? aku suka banget FNA eh.. ya.. ya jatuh aku.. ya jatuh waktu ini malas ngambi tuh I have not at Freddy of course I know aku dulu nonton itunya markiplier kalian tau markiplier gak? aku rasanya kayak pengen pengen dikretek gitu kayak badannya pengen dikretek kretek kretek aku ada penipin aku suka.. aku suka menonton vide berpeko bunika HNP tadi memperjeki wow That's kind of kawaii Aduh sakit Aku lagi lurusin kaki Oh Oh Kak Cika Oh iya Cika yang itu kan yang bebek Orang-orang di Jujutsu Kaisen Bisa gak ya lawan pocong Mungkin anjingnya Siapa namanya dia Anjing yang dua itu Hitam sama putih Saya lupa Itu mikir itu kayak Sesuatu Sesuatu Makanan Lumber Pakai template Pakai template Pakai pedangnya Tanjiro Kalian tau gak sih Aku nangis tau bagian Ini udah lama sih Kayaknya aku udah pernah cerita juga Tapi gak sih Aku belum pernah cerita Waktu bagian Tanjiro Ngebunuh keluarga itu Ngebunuh keluarga Gohip Yang laba-laba You know Keluarga Gohip yang laba-laba Tapi yang mamahnya doang Aku nangis yang mamahnya doang Yael lah Udah lewat lama itu Aku melurusin gaji Ini gak ada senderannya Enggak Aku gak nge-mute komen Siapa-siapa Kok kacikan Yang sedih Pas ada lagunya Terus flashback Ya sedih banget Sudah nonton Kimetsu yang Train itu Sudah dong Swiper? Kamu udah nonton Kimetsu yang Ranggoken 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 Itu mah yang nama Si itu Nyahashiranya Renjoken Ranggoken Ranggoken Mugentring Itu nama hasirannya Kamu udah nonton Mugentring belum? Aku belum Aku udah di Taruh di Aku lupa Aku taruh kamu dimana ya Jadi udah agak lama guys Jadi waktu itu dia dicuci Terus ditaruh sini Tapi karena waktu itu kasur aku sempit Banget Gak cukup Buat berdua ya Gak cukup ya Mugentnya Jadi dia aku taruh luar Sampai sekarang udah ada ini Tapi aku mau ganti boneka Aku udah gak mau sama dia lagi Kamu Terlalu gak lucu Buat kamarku yang lucu Kamu terlalu jelek Buat kamarku yang lucu Bercanda oke Kasian bonekanya Dia emang mukanya gini guys Gak usah dikasianin Dia tuh emang mukanya Ya datar-datar aja Mau dikasianin Atau mau dikasih sayang Emang begini Ya Emang begini aja Ya gak Lemes banget lagi Emang lewat kaya sawi Yap Bukanya bileg Tuh aku cuman kalo showroom doang aku ngantuk tadi Dari tadi aku gak ngantuk Udah berapa kali ini aku kaya gini He looks like he seen things I think he did The eyes Apa sih barang Benda yang bisa melihat Apa sih Benda Benda tuh gak hidup Tapi dia melihat Apa sih Benda yang tidak bisa ngomong Tapi melihat Eh gitulah kalian tau kan Indahnya gimana 40 ribu points Ini ada di screen kalian semua gak sih Testing Tau gak sih Eh kumbawa Oh tapi disini Dia nutupin dong Topiknya apa nih Kita Kita ngomongin Ganti-ganti sih Sejujurnya Kita ganti-ganti Apa sih Aku gak ngerti Ranking-ranking ini Aku mau di bawah Atau mau di atas Aku senang Oke Tidak apa-apa Gak apa-apa Aku jam berapa ya selesai Soalnya aku mau pergi Aku tuh pengen Aku pengen beli Aku pengen ke French market Aku mau beli susu Susu strawberry ku habis Susu Pisang ku juga habis Sebelum selesai Tolong jawab Aku 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 suka Care Bears Mereka lucu Kalian tau Care Bears Nggak sih Boneka Care Bears Namanya Boneka Peduli Beruang Kalau bahasa Boneka Peduli Beruang Kepedulian Kita peduli Beruang Bukan peduli Monyet Kita peduli Beruang Bukan peduli Monyet Boneka Boneka peduli Kepeduli Nggak Nggak mau Amo Hei Jelek Hei Jelek Lihat hidungnya aja garis Bercanda ya Bercanda ya Mr. Monkey Aku namain dia tuh Mr. Monkey Kalian gak tau ya Kalian gak tau Mr. Monkey ya Namanya Mr. Monkey Eh oh iya Kebun Kebun binatang Saat hujan memanglah Barasinya tempat Yang na 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 Oh sungguh Terasa rimewa Seakan hanya Dibuka tuh kita Badua Terereng 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 Kebun binatang Saat hujan memanglah Tempat rahasia Kencantat Ada seorang pun Oh sungguh Terasa riang Seakan Hanya dibuka tuh kita Berdua Kak Cika Bercanda Kak Cika Gak Cika Gak Cika Aku takut Enggak Ini tuh Mr. Monkey Mereka Kamu tuh mau nyet atau bintang sih sebenernya Tidak Tidak Ini tuh Mr. Monkey So Monkey Is his last name Tidak Kamu ada aja gitu Di dunia ini Tiba-tiba Ini berarti juga Kak Ola Kak Ola Eh Kak Ola bukan monyet dah Dia itu Dia untah Oh berarti kayak Mr. Bean Tidak Munkinya cowok atau cewek? Cowok dong kan Mr. Kalau kalau cewek berarti Mrs. Monkey Oh kita ngomongin monyet sih Gari-gari Tidak Enggak Aku mau nge-up TikTok yang aku digodain ke Ola Tipe monyet favorit kamu apa? Aku mikir dengan keras Karena kalau aku udah bilang Aku gak boleh ganti lagi Monyet yang baik apa sih guys? Aku tuh suka monyet yang Yang Itu loh Tau gak sih? Yang ngangkat Simba Tau gak sih? Sebenya George! Oh iya George! Ada George the Monkey Kalian tau gak sih? Yang pake baju kuning-kuning itu Orang hutan gak sih? Iya tau orang hutan itu baik tau Aku juga mikirnya gitu Orang hutan sama Sin Panse bedanya apa? Mirip kan? Beda deh Aku gak tau beda kali Wow Wow Itu buat foto guys Itu buat foto guys Ih keren Jadi kalau foto Monyet Dufan tuh yang di Lion King Lion King Apa sih Lion King Lion King Lion King Monyet Dufan tuh sama kayak Monyet Lion King Sama Bekantan Favoritku gorilla aja deh Iya gak apa-apa Kalau Monyet yang lawan Godzilla tuh apa Itu King Kong Itu Gorilla Itu King Kong Emang yang lawan Godzilla tuh Monyet ya Gue jujur lupa Saya suka Lupa Lion King babun gak sih Primata Primata Kalau Monyet yang diobat nyamuk Obat nyamuk kapan ada Monyetnya Mandril Ah banyak banget Mereka terlalu banyak opsi untuk Monyet Terlalu banyak opsi Cekrek cekrek Kita foto dulu ya Cekrek 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 Aku lagi ngescan Tau gak sih Kalau di supermarket Di kombini Tid Tid Oke Hasil 28.500 Tid 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 Kalau beli ini bisa dapet ini Kalau beli ini bisa dapet ini Oh iya bentar ya Saya ambil ya Emang kenapa kalau dimata guys Cek suhu Ngekat Ngekat cek suhu Sekarang tuh cek suhu tuh di tangan tau Padahal kan gak boleh guys Cek suhu tuh harus tetep disini Karena suka beda suhu disini sama suhu disini Andai kombini kita kayak di Jepang Iya andai banget ya Aku kayaknya bahagia deh Aku siap hari makan di kombini Dulu sih ada ya kombini di kita 7 namanya ada 7 7 11 Namanya 7 11 guys Tapi udah gak ada disini Itu padahal dulu supermarket suka Ini tuh bukan super Itu kayak gak supermarket sih Itu mart You know Itu mart Bangkrut karena kebanyakan nongkrong Iya tau Paling beli apa sih Orang-orang yang beli selerpi ya Paling aku suka hotdognya Walaupun aku tau hotdognya tidak Tapi anak tau cheese-nya Oh my god Cheese 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 Dulu pernah ada promo selerpi bawa sendiri Emang iya mah bawa wadah sendiri Kalo aku bawa ember gimana? Aduh, apa sih? Sekarang mah aku suka tuh Kombini Jepang Yang dulu sering ada di Handshakenya JKT Tau nggak? Kalo JKT 48 handshake Kita biasanya beli celup-celup disitu Hahaha, bener kagis Enak tau Kalian denger nggak sih? Sakit banget, ini ada ujungnya Ini kayak ujungnya Makasih Makanya kalo JKT 48 handshake Kita beli Itu Eh, ada Rosario Rosario Aku nggak tau kenapa ditaruh di kasur Mungkin biar aku selalu ditemani Ya nggak sih? Biar nggak bosen pake musik dulu Nggak, aku kasian sama Kakak yang ituin showroom di Youtube Karena tak kena copyright Mimin nggak diwaro Ah, nggak mau waro mulu Biar nggak ketindihan Emang iya? Apa sih? Aku nggak ada gitu juga Aku nggak pernah ketindihan Bukan berarti mau ya Bukan berarti mau ya Kasur yang beli kemarin Sudah sampai Wahahaha Anda lihat Anda lihat Sama dengan Marsha Hahaha Ngekak Kakak Ngekak Kakak Kakak Jadi Mbak Gak H وس Mbak our Kenjian apa nggak sengaja? Tentu tidak sengaja Ini pada ngapain sih? 1930 orang ngeliatin aku Apa reaksi Marsha pas dikasih tau? Kak Surya sama! Lo beli dimana? Aku ceritain Harganya sama Gini-gini Emang ikan Emang ngantri sih Gini-gini Ikutin lu bro Gini-gini Gini-gini Brod dimana brod Bro Marsha tuh bukan bahasa ngaber sih Tapi dia tuh bahasa alay gitu loh Kayaknya dia tuh kalo ngomong brod Ngap Lu apalah ya Aku kan ngomong kayak biasa aja aku, gue, lu Tapi aku kadang-kadang ngomong pake saya Aku tuh sering ngomong saya Saya Kenapa aku ngomong saya? Kayak apa ya contohnya ya? Mungkin dari awal dari kayak bercandaan kayak Saya tidak mengerti Saya tidak tahu Saya tidak mengetahui kayak gitu Tapi jadi bahasa Pokok gitu loh Jadi ngomong pake saya Enggak tapi ini kebiasaannya dengan tidak sengaja Kalo video call selalu suka ngajak bahasa Inggris ya Udah Udah You know You know We are You know You know You know We are JKT48 members Dia suka gitu JKT48 Dia enggak tahu Aneh Aneh emang Udah aneh Freak You know We are Women We need to be Gitu Dia suka gitu Kalo asyal gini DEEH DEEH Apaan sih orang gue Gak ngapa Akhirnya ketawa Akhirnya ada ketawa DEEH Gue gak ngapa-ngapain aja digituin Akhirnya ketawa Terus apa lagi kalau hasilnya Kalo dia lagi ini Tin lu bawa kabel Enggak Enggak Gak tahu ada disitu Dia kalau lagi males kayak gitu Ngomongnya Terus kalau lagi lucu Lu yang ketawa Iya tau Iya 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 Terus dia ikut ngikut Ngegit campur Ikut ngomongannya gitu Iya 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 tau kayak gini gini Tidak terus 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 Malah lebih seru dia Kalo indah Indah Kalo Kak Indah Kalo Kak Indah tuh ngomongnya dia monoton enggak kakak tuh kayak gini iya ini beli di Jambi ini lucu banget iya ini waktu itu jalan-jalan di Jambi terus kalau misalnya kemarin kakak kemana iya kemarin kakak misalnya ke PIK atau kakak kesini tapi kalau misalnya aku bercandain dia dia gini nyebelin banget Nisha terus dia juga kalau kita lagi bercandain apa gitu dia kayak merasa terzolimi kamu kamu ini kamu kayak gini kalau Catherine Catherine mah sempurna aku kan sering sering kayak dia baju kan lucu-lucu ya malah lebih lucu kan terus kayak enggak ini waktu itu kakak beli di Jambi terus dia dia selalu menghituin dirinya sebagai kakak ngerti enggak sih jadi ya ini waktu itu aku lagi ya waktu itu aku beli di Jambi gitu kan ya aku waktu itu aku beli tapi ya waktu itu kakak beli di Jambi enggak ini kakak tadi kebawah oh enggak ini tadi kakak gitu dia selalu gitu dia enggak pernah kayak aku kayak gitu orang-orang cara ngomong jadi kalau kalian mau mirip ngomongnya Kak Indah itu kalian harus pertama menggunakan diri sendirinya sebagai kakak kayak nama panggilan ya gitu kayak misalnya kalau aku gitu iya tadi Atin beli kesini gitu iya tadi Atin Atin enggak tahu kayak gitu bukannya aku enggak tahu tapi Atin enggak tahu pokoknya kalau kayak gitu caranya kalau Kak Indah kalau Marsha tuh ah aneh jangan diikutin cara ngomong dia guys kalau Asyal tuh nadanya naik ujungnya semua naik ujungnya semua naik deh eh lo tahu gak sih apa sih dih nyolot kayak gitu Asyal kalau aku mah santai aku lebih ke arah kayak menonton biasa aja sih tapi beneran kalau di showroom aja gue begini ih kenapa kalau yang dipublikasikan aku tuh gila tapi kalau aku ngobrol mah biasa-biasa aja kalau Marsha tuh pokoknya kalau di video call sama di showroom itu kayak sama aku personalnya sama tapi beda dengan yang aku merasa aku ngomong asli emang kan karena gak se-exciting kayak gak se-excited gitu ya nginti gak sih kalau lagi di showroom kan kayak excited nih kayak wah banyak orang 2000 orang kalau showroom kan kita ketemunya apa showroom kalau video call kan kita jarang ketemukan jadi sekalian yang ketemu kayak wah bla 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 tapi kalau sama orang-orang itu kayak sama Marsha Indah Marsha Ka Indah Astagfirullah Marsha Ka Indah Asyal sama temen-temen JKT lain yaudah kalau Marsha tuh kalau kalian mengikuti cara ngomongnya Marsha ya jangan diikutin sih kalian cara ngomong sendiri aja sih gak usah ikutin cara ngomong orang kayak gini yo bro jadi selalu menggunakan kata panggilan yo Katrin kayak gitu terus dia kalau excited gak excited gak sih kalau misalnya baru ketemu atau kayak tiba-tiba ketemu gitu dia pasti manggilnya banyak penekanan ya banyak penekanan yo bro yo bro yo Katrin lagi apa bro gitu jadi dia maksudnya dia banyak panggil banyak kata lainnya gitu ingat showroom gue ngapain gue ngomong mereka sih enggak dia juga gak anak hip hop dia anak banyak gaya aja sebenarnya ya terus kayak yo bro kayak gitu kan terus dia dia ngomong bahasnya pokoknya kalian kalian kalau kalian gak ngerti bahasa Inggris kalian tambahin you know gitu aja kayak you know ini banget gak sih gitu gitu gak apa-apa bro ya bener gitu terus dia kayak you know kayak terus dia kayak kalimat awalnya serius terus kalimat akhirnya lucu eh kata terakhirnya lucu kayak you know you know kayak iya gak sih bro kayak aku tuh ini banget kayak gitu kayak gitu ya udah jam 6 ya aku kan dengannya sampai jam 5 pas video call sama aku dia pernah bilang kamu tuh uncultured no lebih baik kita tidak tahu daripada selalu mengetahuin nah itu tuh aku ngomongin apa sih enggak intinya intinya aku culture tapi aku keep it to myself aduh Marsha gimana sih Marsha ha mama pergi aku masih udah mau berbuka iya udah buka guys belum baru mau baru mau tapi udah azan kok belum itu baru bunyi doang ntar kalau Allah 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 kita katolik kita gak tahu udah udah halo tante jadi seperti itu bro seperti itu bro kalau untuk member lain aku sepertinya belum bisa mencari kalimat seperti apa mereka karena aku aku kan paling dekat sama mereka berempatan Kak Indah tuh hari ini gak ada acara apa-apa kan ya bro ya gak sih Kak Indah hari ini gak ada acara apa-apa terus dia ngapain dong hari ini kenapa gak dia ajak aku main aku mau main ke kosannya dia aku mau nyuri boneka dia jujur li aku mau nyuri boneka Asel juga gak kemana-mana hari ini ha Marsha yang hari ini ada apa-apa Asel gimana nih Asel siapa video call Asel video call Asel jujur saya lupa plot twist mereka semua main sepertinya ya FC hasil bukan visi tapi FC Fiscal dong itu eh tidak boleh kita bilang ya plot twist kamu yang gak diajak ngapa-ngapain sepertinya ya iya kok Kak Indah jahat sih mentang-mentang ketemu setiap hari bahwa kalau kita ketemu setiap hari kita juga ngapa-ngapain sih ini karena aku corom sendiri aja aku gak suka corom tuh lebih enak kalau ada orang lain sejujurnya jujur kalau aku hari ini gak corom juga aku gak mengingat Kak Indah harinya Kak Indah Kak Indah saya minta maaf sepertinya ya ada grup tanpa Katrin oh udah yuk guys aku capek Kak Indah tuh stuff ya iya Kak Indah tuh stuff keren banget nomor 1 ada kachikin nugget nomor 2 ada imoto sang nomor 3 ada sen shau sang shau sam xau xau shan xau sang xau kauden ini DUI nabz thanks for catching up with us atin pamit dia mau buka puasa dulu thank you arigatou 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 what gift presento 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 ya buka bedu oke dada yuk dada terima kasih semua kita bacain tapi jangan semuanya ya thank you so much kak chicken nuggets yeay setiap aku bacain orang ada tepuk tangan thank you so much imotosang arigatou imotosang terima kasih so much kak seng 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 terima kasih kak lutsang terima kasih kak rian yaw terima kasih kak arif moch terima kasih kak kapten yadi terima kasih kak kinan terima kasih kak misgi terima kasih kak misgi enggak ada suara maaf ya kak misgi terima kasih kak jaki terima kasih kak gendut terima kasih kak gowah aldibaran aldibaran terima kasih so much kak n terima kasih so much kak lambang terima kasih very much kak galon terima kasih so much kak aat natapat terima kasih banyak kak kal terima kasih banyak kak este terima kasih banyak kak bn sparkling sparkling yeay terima kasih banyak teman-temanku teman-teman showroomku ada 2300 wah wah kalian buka puasa kan sehat-sehat semua buka puasanya dengan yang enak dan jangan lupa minum air putih ya dan yang hari ini aku lakukan seperti ngomong dengan boneka itu dilupakan saja karena ini semua hanya mimpi terima kasih dadah dadah semua dadah 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 dadah